Hai ya hari ini kalau kita ketemu katakan mahasiswa kita tanya Bagaimana nih progress studinya ini kan udah memasuki semester 7 begitu ya mahasiswa menjawab ya begitulah Pak kalau kuliah masalahnya sih sudah habis sudah selesai tinggal perbaikan nilai gampang lah kalau kuliah di masalahnya dimana masalahnya judul ini Pak nggak pernah dapat susah dapatnya udah dapat tapi pemimbing enggak setuju itu kan ada alasannya kenapa ya dia selalu nanya gap 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 gitu ya apa kesenjangannya kenapa yang memilih judul ini sudah dicoba jelaskan tapi dopingnya dopingnya tidak tidak bisa mengaksisi juga nah kalau masalah seperti itu sebagai mahasiswa dan menghadapi itu semua Hai sehingga terhambatnya penelitian Hai video ini cocok untuk anda tapi tentu juga bagus ini untuk mahasiswa-mahasiswa yang sebentar lagi akan melaksanakan penelitian Oke simak terus baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Bustam isyam selamat datang di channel ini channel yang membahas tentang management perubahan dan manajemen penelitian ya yang baru datang silahkan menikmati video ini sampai selesai mudah-mudahan bermanfaat untuk anda dan silahkan subscribe dan Hai dan beri komen nantinya baik kita lanjut Oke saya sudah menyiapkan diagram di whiteboard mari kita lihat satu persatu ada satu kolom disana yang masih tanda tanya apakah itu Hai dan itu merupakan sebuah kunci yang penting Hai ya dalam rangka mendapatkan sebuah topik sampai kepada judul penelitian Mari kita simak Hai baik kalau kita lihat kita awali dengan diagram ini ya bahwa judul itu judul ya itu datang dari topik sebuah topik besar nah dari dari topik itu bisa dipecahkan menjadi beberapa judul jadi kalau anda ada dalam tim sebagai mahasiswa ada beberapa orang dalam tanda kutip mengeroyok topik ini untuk dapat menyelesaikan masalahnya dibagi dalam beberapa judul oleh dosen pembimbing katakan eh nah kita ambil sebuah judul tentu sebuah judul itu ada apa subjeknya dan apa variable penelitian yang akan diukur nantinya nah tapi persoalannya bagaimana mendapatkan topik ini nah ini yang kita akan coba bahas dan dimana kuncinya itu dimana ya gimana ready let's get it out Oke sebagai peneliti anda itu ada disini Tuhan memberikan tiga kemampuan tiga elemen kemampuan kepada setiap manusia itu pertama dia Hai ada tiga head hand dan hot Oke jadi ada hati ketetapan hati semangat tekat semua ada disitu kemudian anda diberikan kemampuan berpikir akal untuk bisa mengembangkan ilmu untuk bisa melihat what is right what is wrong ya jadi kalau tadi hard ya bisa terkait dengan ini dibolehkan atau tidak halal atau haram gitulah kira-kira ya eh tapi ada satu lagi yaitu hand hand itu skill hand skill tangan jadi jadi satu keterampilan jadi kalau Hai Hai anda kuliah tentu yang perlu di asah adalah tiga Hai ini ya inilah yang membentuk seorang mahasiswa ketika memasuki semester 7 itu siap untuk meneliti Hai nah dengan ketiga kemampuan itu ya tentu dia punya ya katakanlah ini saya gambarkan dengan mata itu tidak lain bahwa manusia itu Hai secara fisik dia punya indera panca indera paling tidak ada lima ya punya mata punya telinga punya hidung punya perasa punya ya pendengaran dan lain-lain sebagainya dan ini di akan dipakai untuk melihat masalah jadi doping itu dosen pemimpin itu sebenarnya mengharapkan anda itu oke take a look at the problem what what's the problem out there nah jadi tidak ujuk-ujuk datang topik itu jadi what what the problem disana itu nah tapi yang terlihat di lapangan di tempat kerja di hutan dimana saja yang terlihat adalah sebuah fenomena ya ya kalau Husserl mengatakan sebuah noema ya apa yang terukur oleh indera kita tapi belum tentu yang kita lihat itu kita lihat itu harimau dia itu harimau belum tentu ya belum tentu ya nah ini ada keterbatasan daripada indera tapi kita harus bisa melihat kita harus bisa mendengar kita harus bisa merasakan seorang insinyur harus bisa merasakan ini ruangan ini panas something wrong with air conditioning system disini something wrong with air ventilation ini ruangan ini bising something wrong with noise ya dari berapa decibel ini kayaknya nggak cocok nih dengan telinga kita nggak memenuhi standar jadi harus dilihat masalahnya disana dengan pertama sekali ada kemampuan indera dan kemampuan indera kita tidak sama karena itu karena dia juga sangat tergantung kepada satu komponen lain yaitu kompetensi keilmuan itu tadi ha akal ya ya nah oleh karena itu akal ha akal ini dan keterampilan cara bagaimana melihatnya itu dipakai untuk melihat masalah dan satu lagi adalah melihat hal-hal yang sudah tertulis jadi ikro ya bacalah itu dalam Al-Quran bukan hanya membaca hal-hal yang tersirat atau yang barangkali bisa terlihat oleh mata hati kita ya tetapi juga hal-hal yang tertulis nah kalau secara ilmiah yang yang tertulis itu ada di dalam jurnal ada di dalam artikel-artikel ada di dalam buku standar ada di dalam buku patent misalnya ada di dalam laporan-laporan segala macam proceeding ada disini jadi anda itu harus mampu membaca ini semua tetapi ini kan gak ada batasnya nah gak ada batasnya ini jadi kalau demikian apa yang ada disini yang menghubungkan antara studi literatur ini dengan masalah apa-apa sih yang ada disana itulah yang disebut dengan yang barangkali dosen pemimpin anda suka minta ya state of the art state of the art misalnya dia minta ayo mana literatur yang yang keren lah yang lima tahun terakhir atau paling tidak sepuluh tahun terakhir bukan textbook ya mana hasil penelitian yang lima tahun terakhir tiga tahun terakhir lalu yang terkait dengan masalah-masalah yang anda lihat di lapangan ini adalah tanda tanya besar itu jadi saya tuliskan disini disini adalah state of the art SOA state of the art jadi inilah high end kalau peralatan itu yang peralatan mutakhir jadi kalau ilmu atau masalah yang kita lihat dari studi literatur tentu yang yang terakhir jadi bukan yang lama-lama karena masalah itu sangat dinamis boleh jadi dua tahun yang lalu tiga tahun yang lalu itu masalah besar tapi sekarang bukan masalah lagi ya terutama di masa covid ini banyak pergeseran pergeseran nilai begitu nah jadi nah sekarang state of the art ini kita kita sarikan bukan kita sarikan ya kita pilih kita selected article or papers publication lalu ini kita kaitkan disini dengan masalah yang kita lihat ada nggak keterkaitannya barulah anda bisa membuat sebuah topik kalau sebuah topik ini berasal dari sini ya terus terang ya sebagai peneliti sebagai mahasiswa ketika akhir anda bisa mempertanggungjawabkannya bisa menjelaskannya kepada dosen pemimpin ya ini dia topik ini nah dari topik ini jangan lupa ya topik ini ini belum selesai karena pemimpin akan mengejar lagi kalau gitu apa rupanya hubungan antara ini dan ini kaitannya kemana kaitannya ke cap ternyata permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan itu itu sudah dicoba teliti tetapi ini belum menjawab masalah itu apakah metodanya kayaknya nggak sesuai susah di aplikasikan atau hasilnya atau produk itu sendiri yang belum bisa menjawab permasalahan let's get itulah dia ruang kosong yang harus anda tulis ya pada akhirnya menjadi sebuah topik anda anda buat di dalam topik ini nah baru nanti ya anda bisa menurunkannya menjadi judul dan judul menjadi uraikan menjadi subyek dan variable nah ketika sampai di variable maka tuntut tuntutannya adalah dari sini tentu nah disini tentu perlu ujung-ujungnya adalah metode apakah anda akan menggunakan secara kualitatif atau kuantitatif cukupkah 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 literatur atau kita tidak tahu sama sekali sebenarnya apa ini jawabannya kalau itu masalahnya memang tidak ada lain tidak ada teori yang bisa menjawab permasalahan itu maka jawabannya adalah kualitatif anda harus turun ke lapangan disana barangkali baru anda bisa buat variable-variable apa yang berangkali terkait dengan ya subyek yang akan diteliti ya kenapa karena teorinya tidak ada teorinya tidak ada kualitatif bukan untuk membuktikan teori tetapi untuk membangun jadi memang sangat subyektif jadi kualitatif pilihan atau memang oke datanya tidak cukup itu juga bisa dilakukan secara kualitatif dan juga kuantitatif atau full secara kuantitatif anda akan mengukurnya dengan instrumen apakah physical instrument alat-alat ukur fisik atau menggunakan questionnaire misalnya yang sudah anda tentukan respondennya dari variable yang di breakdown menjadi sub variable menjadi indikator menjadi deskriptor seperti yang sudah pernah kita ceritakan sebelumnya oke jadi itu mudah-mudahan terbantu kalau masih bingung juga mari kita diskusi bersama di kolom komentar silahkan komen silahkan bertanya kalau nanti saya bisa jawab saya akan jawab kalau belum bisa saya akan belajar lagi prinsipnya ilmu begitu ya oke sekian dulu semoga semoga ada manfaatnya untuk kita semua jangan lupa subscribe like comment dan share oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih